Intro Dehidrasi menjadi masalah penting bagi kondisi tubuh Hal tersebut jangan dianggap remeh Karena kekurangan cairan menyebabkan seseorang mengalami penurunan energi untuk beraktivitas Sebetulnya, kita hanya perlu konsumsi air putih atau minuman isotonik untuk menghindari dehidrasi Namun, ternyata banyak yang merasa hal tersebut kurang efektif bagi tubuh mereka Meskipun sudah banyak konsumsi air, tetap saja rasa haus masih ada Dr. Zaidul Akbar memberi minuman yang ampuh bagi penderita dehidrasi Minuman ini mudah ditemui di mana saja Minuman ini berupa buah-buahan Air kelapa tua merupakan salah satu minuman terbaik jika dibandingkan dengan minuman isotonik kemasan Selain mengatasi dehidrasi, air kelapa tua juga dapat membuat pembuluh darah lancar Tulang kuat dan kinerja otak meningkat Selain segar, ternyata air kelapa tua ini bermanfaat bagi tubuh loh Yuk, perbanyak konsumsi buah-buahan alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!